Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Pramadika Samudera. Dua anggota DPRD Banyuwangi, Jawa Timur diturunkan paksa dari pesawat karena mengaku membawa bom. Keduanya diamankan dan diperiksa polisi. Jadian bermula saat rombongan wakil rakyat Banyuwangi hendak terbang menuju Jakarta. Saat petugas melakukan pemeriksaan tas milik Basuki Rahmat, anggota DPRD Hanura mengatakan koper tersebut berisi bahan teledak. Sementara itu, Naufal Badri, anggota DPRD Partai Gerindra mendadak mengatakan bahwa tas yang dibawanya berisi bom. Petugas bandara kemudian menurunkan paksa dua anggota DPRD tersebut. Mereka diserahkan dari pihak bandara dalam hal ini absek kepada Polres untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan nomor satu tersebut di pasal 344 maupun juntur pasal 437 yang menyatakan bahwa menyampaikan informasi tentang rakyat membahayakan informasi.